selamat menikmati di YouTube notasukin hahaha sekarang berapa buah atau porsi bu 13 tuh guys satu posinya posin 13.000 areanya di Pondok Indah itu enggak jauh dari baktimul yang 400 hahaha jejarannya BM ya Iya saya langganan di sini berapa lama ya Bu ya udah udah lama juga ya ada kali 10 tahun ya Bu kurang lebih ya hahaha jadi gue tiap pulang kampung pasti kuma etiap gue ke Indonesia pasti gue beli kesini makan sini lalu jadi kalau pagi Bapak ya ibu ya ibu tuh nanti gantiin Bapak Bapak pulang ibu siangnya gitu Iya jemput anak biasanya nih kalau hari Senin sampai Jumat ya kadang jam 3 itu udah habis cuman kalau Sabtu Minggu biasanya jam kalau Sabtu Minggu lebih nyantai ya Bu ya jadi yang belanja itu di lingkungan sini nih Pondok Indah semuanya di sini biasanya semua yang area Pondok Indah mereka pasti beli makannya di sini ha ha dari Jawa juga ada bu ha dari Pampulang ngiter juga ke sini beberapa tahun saya di Kampung Bacatan aja ngebel ya aku kemalangnya ini tuh sabar-sabar ah saya minta nomor handphone-nya nih Bu ah nomornya iya apa? ya nomornya iya ngebel aja ngebel aja ah so oke ya susah dong saya kalau mau ini mau nanya hahaha itu si Bapaknya itu hahaha itu nomorku tuh yang kalau dia ngebelnya mau kesini aja ngebel dulu ngebel dulu oh ini mie ayam langganan gue dari waktu gue tinggal di Malaysia ya tangan gue pasti kesini dan gue langsung nggak pernah mencret semoga bisa lihat saya rasanya nggak berubah sama enak banget ya oke ya ap ya 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 Ini dia bukannya kalau gak salah dari jam 9 pagi tuh Biasanya kalau hari biasa jam 3 dah habis Sekarang jam 3 tapi gue masih bisa makan Gue beji amin gak banget Gue biasanya kalau makan mie ayam selain ini gue main ketat Dan berapa tahun terakhir gue kalau makan mie amin ini gak pernah main ketat Dan gue kali ini juga enggak Kalau buat siapapun yang makan mie ayam jangan lupa datang ke area Ponok Indah Gak jauh dari BM-400 pokoknya lo belokannya itu kalau dari Ponok Indah Mall itu sebelum BM-400 Dan kalau misalnya dari arah lain dari era Ponok Pinang itu belokannya setelah belokan BM-400 Gue sama banget rasanya masih gak berubah masih sama seperti dulu karena biasanya kalau mie ayam udah laku gitu kan dia suka ngurangin bumbu gitu ya Tapi ini gak selamat banget Ini disini langganan gue udah lama banget Keren badannya Enak banget mie ayamnya pokoknya dan gue selalu pesen gak apa Enak ah Bu enak banget Kalau gak saya ngapain Bu jauh-jauh Bu Jauh-jauh maksud tiap-tiap saya mampir-mampir terus tuh gak mungkin kalau gak enak Ya Pak ya? Bener gak Pak? Bapak ibu paham pulang lalu ke sini semobil semobil Oh Ada anaknya dua, kacang sama ibunya, kacang adeknya Iya pokoknya semobil tuh keluarga-keluarga gitu Aduh satu setengah saya banyak banget itu Maunya pake ginian, batangnya Lalu ke sini siapin batangnya tuh ya Bapaknya punya batangnya Ya kalau cowok mau wajar Pak lah Kalau perempuan saya ini bagaimana ini perutnya gak muat? Tung Terus sampingnya ada soto-soto nya juga enak Eh biasanya ada gorengan ya Bu, gorengannya apa nih? Minggu libur, kalau minggu libur ya Oh minggu libur Oh saya gak perhatiin Oh minggu gak mau Oh minggu gak mau Waduh malah kejeki dong Kecuali kalau misalnya ibu sama bapaknya lagi ada acara Nanti aku nanti minta alamatnya apa ya Pak ya ini ya Pak Jalan gedung pinang ya Oke nanti Oh oke Tuh nanti gue tulisin alamatnya ya supaya kalian tahu Jadi supaya bisa mampir kesini juga Kemudian juga ada orang bilang Kok itu grup bapak ada di HP ya siapa yang gak tau Mama liat di Youtube Kemarin Itu kan bisa gak ada grup bapak Jadi udah ada juga yang ini tuh ternyata Siapa yang masukin Gak tau mama mau gak bisa main Youtube Gak pernah bisa masuk Iya gitu Pokoknya harganya 13 ribu sekarang Rasanya pokoknya enak banget deh Gue selama ini walaupun gue tinggal di luar Kalau makan mie ayam disini gak pernah mencerat Sedangkan gue kalau makan mie ayam lain tuh Gue suka mencerat gitu Gak tau kenapa Berarti kan intinya bagus ya bersih gitu makanannya Jadi boleh dicobain Datang aja kesini nanti gue kasih alamatnya Biar lo tau Supaya bisa mampir Ini pokoknya jalan gedung pinang raya Gedung pinang aja sorry Jadi di sampingnya itu ada jual soto Ada jual minuman Biasanya di spot sini nih ada jual gorengan Cuman kalau tiap minggu dia tutup Nah ini mie ayamnya disini Bapak bisa duduk juga Aman-aman aja Tuh pokoknya enak banget deh Pokoknya dia tuh deget Posatam disini Mie ayamnya Posatam Pondok Indah RT 14 RW 16 Pinang Merah Pondok Indah Disitu ya guys diingetin ya Pokoknya enak banget Tadi Apa namanya Mie ayam langganan gue Yang kurang lebih mungkin udah sekitar 10 tahun Gue langganan sama si ibu itu dan bapak itu Karena itu rasanya gak pernah berubah Enak banget Dan Alhamdulillah seperti gue bilang tadi Gue gak pernah ya namanya mencret Kalau gue makan mie ayam situ Sedangkan kalau gue makan mie ayam di tempat lain Itu gue pasti mencret Gak tau kenapa Apa sambalnya Apa-apanya Padahal gue selalu bilang Kalau pesen mie ayam dimanapun Gue gak pernah mau pake micin gitu Pokoknya Boleh dikepoin Dimampirin si mie ayam bapak ibu itu Di Apa namanya Gedung Pinang Di Pondok Indah Itu enak banget Harganya 13 ribu Biasanya kalau hari biasa Ada gorengan juga Disitu juga ada satu ayam Gue pernah makan juga satu ayamnya juga enak Dan bersih juga Terus sampingnya ada minuman Pokoknya dia deket Posatpam Nanti Gue akan tulis alamatnya di bawahnya ya So Ikutin terus Pokoknya Youtube channel gue Jangan lupa untuk subscribe Di like juga Di share juga Di komen juga boleh Insya Allah gue jawab Terus Kalau misalnya pertanyaan Silahkan tulis di komen Tanya-tanya apapun sama gue Kalau bisa gue jawab Insya Allah gue jawab Pokoknya ya So I guess Segitu aja dulu And until my next video Bye-bye